Hai semuanya, kali ini gue pengen ngomongin salah satu film yang sebenernya gue sering lupa sih kalo ini akan ngerilis dalam waktu yang deket-deket ini juga salah satu film yang bisa dibilang menarik perhatian gue ya dan film itu adalah Scene Ultraman gue bukan fansnya sih, bisa dibilang bukan fansnya dan gue gak ngikutin perkembangannya juga dan dari sisi marketing ya, yang menurut gue dan keliatannya ini film yang ditujukan untuk Jepang gitu tipikal Jepang banget lah ya agak-agak mirip dengan industri game mereka yang lebih contoh untuk mereka jual ke pasar mereka sendiri gitu ke lokalnya mereka di film ini tuh ada Hidetoshi Nishijima yang main di Kamen Rider Black yang akan rilis di tahun ini juga kalo gak ada delay ataupun masalah lain ya dan kemarin gue sempet nonton filmnya dia Drive My Car kali ini dia main juga di film ini dan gue jadi agak sering ngeliat dia sih di beberapa film, terutama film Jepang ya yang gue tonton dan jujur aja pengetahuan gue mengenai dunia Ultraman bisa dibilang 0 terakhir tuh gue nonton Ultraman 3 kalau gak salah pas gue SD sama itu gue punya pesawat yang bisa dilipet sih jadi kayak kotak gitu gue gak tau itu dari Ultraman berapa dan gue inget waktu kecil gue pernah nonton Ultraman yang gue gak tau Ultraman apa cuma dia lagi kayak ada monster di bawah laut sih itu gue nonton di TV nasional jadi saya gue gak tau banyak kecuali mereka berubah menggunakan alatnya ya dan di tiap akhir battle itu ketika udah mau sekarat sama lambang di dadanya bunyi gitu jadi balik lagi ke scene Ultraman ini gue ngeliat teasernya ya dan cukup gue cukup sulit juga untuk nyari sampai akhirnya gue ketemu ini kayaknya yang bener-bener legit teasernya dan gue tonton walaupun kayaknya gak bisa dibilang trailer sih yang kayak tadi gue bilang lebih ke teaser ya karena durasinya juga singkat banget dan ngingetin gue dengan scene Godzilla yang tahun 2016 yang versi Jepang vibe-nya gak terlalu dark gitu atau bisa dibilang gak dark sih kalau buat gue sih gak dark tapi serius gitu sepertinya mereka mencoba untuk lebih dibawa ke arah yang realistis plotnya juga yang gue tangkep sih dan gak terlalu jelas juga dari sisi yang ditampilin oleh mereka ya melalui teasernya dimana ini hal yang bagus sih kalau buat gue tapi keliatan bahwa ada monster dan manusia mencoba untuk melawannya tapi gak bisa dan Ultraman muncul jadi penyelamat gitu kayaknya kurang lebih kayak gitu cukup cukup ya cukup cukup umum lah ya untuk film tipikal tipikal seperti ini juga gitu mungkin semoga aja sih gue salah ya siapa tau ada plot-plot yang surprising karena gue juga gak tau ya mengenai dunia Ultraman ini malah gue lebih tau Ultraman apa aja gitu dari action figure-nya gitu yang diingin oleh SAF release-nya juga deket-deket dari sekarang sih bulan Mei ya kalau gak salah dan masuk ke Indonesia apa enggak kecil kemungkinan akan masuk kalaupun masuk mungkin akan feeling gue akan ada di CGV atau kayaknya kemarin sempet ada film anime juga ya yang tayang di Indonesia cukup kaget sih karena bukan hal yang umum ya dari sisi ekspektasi juga gue gak terlalu punya ya harapan yang besar banget mengenai film ini tapi gue pengennya nonton di bioskop ya karena ini film yang lebih wah gitu ketika lo tonton dengan layar yang besar dan sound system yang keras juga sih kalau kalau bagus ya yaudah gitu kalau enggak yaudah juga gitu karena emang gue juga bukan fansnya Ultraman dan mungkin lebih ke sebagai pengingat ya kalau ini salah satu pernah gue tonton semasa kecil gue bahkan dari sisi ekspektasi gue lebih 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 tinggi ya dengan Kamen Rider Black nanti yang akan rilis dari sisi desain juga kayaknya kalau dari Ultraman gak terlalu banyak perubahan ya atau perbedaan dari satu dengan yang lainnya masih ada ciri khasnya sih kalau yang gue lihat ratingnya juga gue belum tau ya dan pas gue buat video ini juga informasinya gak terlalu banyak antara riset gue yang kurang dalam atau emang gak banyak aja gitu karena ada typical film yang kayak gini juga sih cuma dari yang gue lihat mungkin akan lebih ke remaja kali ya remaja dan ke dewasa sama pas gue googling atau riset mengenai film ini banyak yang nanyain apakah ini akan share universe dengan Godzilla juga menurut gue sih gak ya walaupun kalau beneran iya pasti lebih menarik ya kalau satu universe dan ya kayaknya itu aja sih karena emang gak terlalu banyak yang bisa gue bahas gue juga bukan fansnya Ultraman tapi ini salah satu film yang bisa dibilang menarik perhatian gue kadang gue suka lupa juga kalau ini film yang akan rilis dekat-dekat ini juga sih dan kayaknya gue juga kalaupun mereka ngeluarin trailer baru juga mungkin akan gue skip jadinya lebih nunggu ke akhir filmnya bakal seperti apa sih biar pas gue nonton ada unsur surprise nya so itu aja opini gue mengenai scene Ultraman thank you for watching it's me Patrick signing off yang on 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 Terima kasih.